Setjen DPR RI bersama Badan Keahlian DPR RI mengadakan orientasi bagi sejumlah tenaga ahli baru. Orientasi diadakan guna mengoptimalkan fungsi mereka sebagai penyusun analisis dewan di bidang legislasi, anggaran, dan juga pengawasan. Setjen DPR RI bersama Badan Keahlian DPR mengadakan orientasi yang ditujukan kepada sejumlah tenaga ahli baru guna mengoptimalkan fungsi mereka sebagai penyusun analisis dewan di bidang legislasi, anggaran, dan juga pengawasan Yang harus bekerja secara dinamis dengan kinerja yang terus meningkat Ditemui sepembekalan dan orientasi tenaga ahli Dewan di Gedung Nusantara II DPR Senayan Jakarta Sekretaris Jenderal DPR RI Ahmad Junyat berharap Acara orientasi tenaga ahli Dewan dapat menjadi panduan para tenaga ahli Untuk menjalankan tugasnya mendampingi anggota Dewan dalam rapat komisi atau alat kelengkapan Dewan dengan mitra kerja Menurut Ahmad Junyat, pembekalan terhadap para tenaga ahli yang baru ini dapat membantu anggota Dewan Dalam menjalankan tugasnya terutama yang tidak memiliki keahlian khusus atau latar belakang sesuai dengan komisi yang dibidangi Untuk itu tenaga ahli yang berkualitas dibutuhkan untuk memberikan hasil analisis terkait isu yang harus ditangani anggota Dewan Di komisi maupun isu yang berkembang di daerah pemilihan Pembekalan itu dimaksudkan agar mereka itu bisa beradaptasi, segera beradaptasi dengan tugas-tugas yang akan dilaksanakan oleh mereka Maka tidak hanya yang berkaitan dengan pedewanan, juga mereka akan mendapatkan pekal terkait dengan tugas-tugas yang sesuai dengan fungsi Dewan Tugas-tugas di bidang perundang-undangan, tugas di bidang anggaran maupun pengawasan Lebih lanjut, Ahmad Juniat menambahkan para tenaga ahli yang terpilih sudah melalui proses rekrutmen dan transparan Dan juga uji kelayakan yang cukup, sehingga terpilih tenaga ahli yang kritis dan analitis Ahmad Juniat pun menegaskan pihak badan keahlian DPR sangat terbuka untuk menerima pertanyaan dari para tenaga ahli Di luar orientasi yang telah dilakukan Naomi dan Arief, TVR Parlemen melaporkan